Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Ini butuh proses, tidak bisa saklek Karena itu tadi, ada asah, asih, dan asuh Bukan saklek organisasi Bukan kan kayak gitu Jadi Sekilas ya Itu yang mungkin bisa saya tambahkan Karena memang Esatrate itu unik Bahkan banyak organisasi lain itu Pengen niru Esatrate Bahkan dari perguruan lain pun juga Pengen niru Esatrate Tapi Ya Alhamdulillah sampai hari ini belum bisa Karena Karena sudut pandangnya sudah berbeda gitu Ada perguruan lain itu datang ke Bojonegoro Bojonegoro Sampai beliau itu heran Esatrate itu sekelas ranting saja sudah membangun Pak Depoan Bukan kayak gitu Sementara kami untuk membangun Pak Depoan Sekelas pusat saja masih Kesulitan Jadi ya itulah uniknya Esatrate Kenapa? Keikhlasannya yang kita tebarkan Maka Ya akhirnya Insya Allah itu Semarang di dalam Ya kan kayak gitu Ya inilah keunikan Keunikan Esatrate Nah ini yang harus kita jaga Bahwa ada marwah keikhlasan Inilah yang menjadi kunci besar Nanti kalau keikhlasan ini hilang Digilas oleh kepentingan ekonomi Sampai-sampai Indaftarkan sabuk Apa namanya Air mineral Segala macam Janganlah Itu benti rusih Dulur-dulur singliani Esatrate Konsen di Pencaksilat Didi An Budi Pekerti Luhur Karena itulah marwah Utamanya di Esatrate Jadi Repun termasuk dengan Busat dan cabang Itu adalah hubungannya yang sama Kakak dan adik Jadi kalau adiknya punya Adik poan Punya rumah Masa arti pak masih Tidak Esatrate Sampai hari ini Belum seperti itu Dulu Mas Tarmaji Nyampaikan Kalau yang suruh itu Ngabehi Ngabeh itu Ngakabehi Ngakabehi arti Menguasai Segalanya Kalau di Esatrate Tidak Ki Hajar Hajar itu guru Guru itu Ada suatu kebanggaan Di mana-mana bisa mendidik Muridnya itu Bisa lebih pandai Dibanding gurunya Berarti berhasil gurunya Pun termasuk Di Esatrate Kalau Renggalek Pak Depokannya lebih Megah Daripada Mahdiun Ya itu Keberhasilan Esatrate Bisa mendidik adiknya Lebih Mapan Ngakain Masih gini Jadi sampai Sampai akhirnya Gerbangnya Terenggalek itu Pak Depokan Terenggalek Sampai ditiru oleh Pak Depokan yang baru Desa Trate Jadi perlu dipahami Desa Trate ini Gini Antara pusat dan cabang Itu Kita bandingkan Gampangnya Ada organisasi Muhammadiyah Dan Muhammadiyah ini Tersentral Tersentral Itu butuh Kos Butuh biaya besar Tapi Muhammadiyah punya Sumber dana Dia punya Badan hukum ekonomi Punya Badan hukum Kesehatan Rumah sakit Dia punya Badan hukum Pendidikan SMA Sama Universitas Sehingga Pembiayaan Bagi dia Tidak ada masalah Tapi Nahdlatul Ulama Ini Pondok-pondoknya Itu Otonomi Kegungannya 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 Otomatis Yang Desa Trate Hampir mirip Seperti Nahdlatul Ulama Untuk Proses Karamu Muhammadiyah Ya Kita Belum Belum Sanggup Karena Namanya Berangkat dari Keikhlasan Duit Setahun Pisan Kan Kayak Gitu Semoga Ketua Cabangnya Mas Sikit Semua Bisa Tertip Administrasi Sembangun Ini Sudah Mau Beli Tanah Lagi Mas Apa Itu Bojenegoro Juga Gitu Pada Depoknya Tidak Hanya Satu Titik Rencana Di Empat Penjuru Mata Angin Beli Lahan Semua Jadi Ranting Sudah Punya Pusatnya Bojenegoro Sudah Tiga Titik Mas Masih Nambah Pengen Dua Titik Lagi Mas Ayu Bila Sama Nanti Kerawang Sebentar lagi Juga Nyusul Seperti Itu Artinya Apa Kita Dibuan Keikhlasan Kita Berbuat Untuk Orang Lain Jadi Seneng Jadi Didi Antisatera Buan Terus Setiap Hali Setia Hati Sakit Hati Sakit Hati Ya Tidak Patut Masuk Tak Lihat Di Grup U.A Bendino Ngelek Ngelek Pegak Waleh Pegak Bosen Ini Didatik Buku Setahun Tetap Beli Sakpiro Makanya Kalau Sanda Titip Di forum Juga Jangan Menjelekkan Orang Lain Karena Itu Ada Bagian Dari Doa Tidak Sadar Itu Sama Artinya Kita Jelekkan Diri Kita Sendiri Jangan Jadi Kalau Orang Jelekkan Itu Alhamdulillah Saja Karena Bersyukur Mereka Masih Mekirkan Kita Sementara Kita Mekir Mereka Maka Nanti Buat Karawang Atau Capang Yang Lainnya Kembali Kemar Wah Orang Esyat Rati Tati Kita Berbuat Ekelas Berbuat Bagi Orang Lain Demi Kebaikan Demi Kemaslatan Dan Semoga Itu Menjadi Catatan Amal Kita Di Adapan Sang Pencipta Di Adapan Allah S.W.T Ada Sebu Itu Belum Bisa Mungkin Belum Bisa Asah Asih Dan Asuh Ya Berarti Kita Ambil Jalan Tekan Saja Berarti Kita Sedang Di Uji Kesabarannya Gitu Saja Karena Tidak Mesti Setiap Sesebu Itu Sempurna Kalau Kita Mungkin Saat Itu Belum Pas Dengan Nasihat Beliau Kita Mungkin Cari Yang Pas Dan Mungkin Kita Minta Tolong Agar Menyampaikan Hal Sebenarnya Lewat Jalan Memutar Yang Disegani Sesebu Ini Siapa Kita Sambat Kita Menyampaikan Unek Unek Kita Kepada Beliau Karena Ya Mungkin Mungkin Ada Beban Berat Pikiran